Terima kasih Oke oke Eh tapi ada yang Bisa ngerakit pisingnya gak lo? Soalnya gue gak bisa Temen lo gitu Gak ada juga Ntar gue tanya-tanya temen gue dulu Ada yang bisa atau gak aja Siapa ya kira-kira ya? Oh iya Si lintang gak bisa kayaknya dia Nah itu deh lintangnya Gue tanyain gue aja ya Gue telfon deh dia Anjir siapa yang ngelepon? Halo Teng? Ya halo Lo dimana? Gue lagi di gaming house Jadi gini nih Teng Gue habis beli PC baru Oke Tapi gue gak bisa ngerakitnya Lo bisa gak? Oh yaudah Untung ada lo lo Teng Lo dimana sekarang? Gue lagi di gaming Ntar gue kesitu Gue samperin Disitu siapa? Ada Eddie Bagus Eh dia bagus ya? Oh iya Teng? Gue pengen Batman PUBG PC ini Mau ngelakit PC Teng? Yaudah ayo kita bantuin yuk Eh Teng? Balan terakhir motherboard Tolong dirakitin ya Gue gak tau soalnya Oke udah nih sekarang Gue jelasin aja deh part-partnya ya Nah ini dia yang namanya motherboard Nah ini itu motherboard Asrock A320 HDV Ini bisa lihat disini Kan tadi lo beli Itu ya Wah gila Terus lo beli RAM Apa? RAM cleft juga lo Yang Berapa nih? 4GB 4GB Total 8GB DDR DDR4 2666 MHZ Wah lo beli juga Wifi card trapelling juga ya Sama Ini apa? SSD Cleft 120GB Sama Manjir Keren juga lo beli HD 1TB Merk WD lagi Wah ini nih AMD Ryzen 3 Keren keren Posesornya Ya tetap Jelasin Part-partnya Biar gue ngerti juga Nanti Oke ini Yang pertama Ini nih namanya Processor Nah Processor itu adalah Komponen komputer Yang merupakan Kotaknya Yang menjalankan Si komputernya itu sendiri Di sini Hardisk Nah ini tuh Buat nyimpen data-data lo nanti tuh Di Komputer lo Yang bakal dirakit nih Oh gitu Oh SSD Nah Terus ini RAM ini Gunanya adalah Buat Nyimpen sementara Program Atau data yang lagi lo jalanin Pas Maju Linyalan komputer itu Nah ini Wifi Card Gunanya buat Nyabung Ke Internet Ke Wifi Yang ada di sekitar Atau mungkin di rumah lo Atau mungkin di rumah lo Atau mungkin di rumah lo Ini sambil dipasang Gue jelasin Nah ini Motherboard ini Papan circuit Yang berguna Sebagai tempat Dipasangnya Tadi perangkat-perangkat yang udah Lo geli Nah Nah Masang lo pas masang processor ini tuh Jangan sampai kebalik ya Lihat gini Ini ada tembaga kuning Nah itu Di sini udah ada tandanya Di Slot processor pastinya dipasangnya Nah Jangan menceng Karena ini Risikan Nah Terus kita pasang RAM Jangan sampai kebalik juga Jangan sampai kebalik Kayak gini Dan versi yang bener tuh Ini Ini depan Ini tuh jadi di depan Nah Kayak gini Nah Sampai bunyi klat Nah Satu lagi Kita pasang Sampai bunyi klat juga Sampai bunyi klat juga Dari Sampai bunyi klat Kata Woy ayo sini Banten gua Yaudah Ayo Ayo Hai pasir dulu bautnya sip nah terus sekarang kita pasang artisnya kita terus ini harus sekarang kita pasang SSD SD nya kita pasang di sini nah terus sekarang kita pasang mobile terus kita pasang nah sekarang kita masuk ke manajemen kabelnya pertama kabel power supply ke arah mobonya jangan lupa kita pasang yang rapi nah terus kabel power supply kecil nah terus kabel USB 3 nya kita pasang di situ kabel audionya jangan lupa juga jangan lupa di cek juga soketnya nah ini dia kabel paling pentingnya kabel paling penting kabel reset terus ada kabel powernya juga nih kabel HDD kabel HDD LED plus nya terus kabel power LED nya yang minus sama plus nah kalau udah selesai kita pasang langsung kita rapihkan kita tutup casingnya jangan lupa dipasang net juga kalau misalkan untuk memasang kabelnya itu udah ada tanda-tandanya jadi jangan sampai ketukas nah sekarang kita tes apakah komputernya hidup dan komputernya hidup nah kalau udah nyala udah pasti kita tes apakah komputernya bagian casing nah ini kalau udah kita pasang udah nyala berarti tinggal kita install operasi sistem yang operasi sistemnya kita mau pakai Windows di sini gue bakal installin Windows 7 di PC lu kalau lu udah ada OS nya nah kita langsung pertama kita milih bahasanya nih kita mau pakai Windows 7 kalau bahasanya apa nah disini kan pilihnya hanya English kan gak pedah time currency nya baru kita cari Indonesia nah terus kalau keyboard input nya udah pasti US nah terus kita step lanjutnya adalah next terus install terus install now nah selanjutnya adalah kita pilih lu mau apa disini kan disediakan untuk Windows 7 ultimate karena kan gue ada OS nya Windows 7 ultimate jadi kita pakai Windows 7 ultimate aja yang standar aja yang standar aja terus klik next ya jangan lupa ini gue sekalian ngajarin cara install kalau nah terus disini ada applicable notice and license terms nah terus disini lejek list jangan lupa baru bisa klik nah disini kan ada aplikasi pilihan to upgrade apa custom nah disini lu pilihnya custom karena kan kayak custom itu install gitu nah disini pas pembagian artisnya nah ini yang penting nih kalau menurut gue disini kan total size nya kita cuman 25 giga nah yang mau buat d nya itu berapa kita kasih misalkan 10 10 ribu mb nah ini unallocated space nah disini kita jadikan nah iya oke nah di partisi ini lalu jangan lupa buat ini di klik misalkan kayak gini nah ini bakal jadi c nya nah sekarang kita tinggal tunggu instalasinya dari katanya di Nah kalau ini kan loadingnya udah kelar nih Nah jadi tinggal genggu aja sih abis itu ntar bakal masuk ke OSnya jadi tinggal tunggu aja sih nah ini disini dia lagi preparing komputernya buat first use atau pertama kali digunakan jadi tungguin aja nah disini kan lalu mana ntar lo masukin nama username buat komputer lo nah kita nama ini Vicky disini lu bisa masukin password buat komputer lo nanti tapi kalau emang gak mau dipakaiin password bisa langsung klik next jamnya diatur udah bener kalau misalnya udah bener ya udah tinggal di next ini masukin dimasukin wali-wali kan nah nah sekarang udah bisa nah ini tinggal misalkan lo mau install install tinggal install aja nah ini terjadi si lo nah kan kita lihat disini tadi nah kan tadi udah sesuai yang gue bilang kalau di klik itu dia akan jadi C nya tadi kan sisanya 14,7 GB terus ada sistem biasanya 500 MB nah terus sisanya tadi udah di partisi bakal jadi deh nah ini kita format dulu biar bisa digunakan D nya nah sekarang D nya udah bisa digunakan nah kan kosong masih belum ada datanya nah jadi intinya gini cara install Windows 7 dbc lu sekarang kan udah device nya jadi ya udah sekarang udah enak kalau letakkan lo mau coba-coba sesuatu oke next kalau misalkan lo mau komputernya terawat lo harus maintenance hardware sama software ya kalau kalau hardware lo harus maintenance guys head sync aktif dan head sync pasif tuh harus lo bersihin area sekitar processor sama motherboard itu juga harus bersihin nah yang terakhir port sama soket pada motherboard tuh tuh ternyata lo harus bersihin sebulan sekalilah lo harus bersihin nah oke sekarang kita langsung eee maintenance software nya kan jadi segi software ini kita jangan lupa buat pertama selalu gunakan sistem operasi sesuai dengan apa yang PC atau laptop lo gunain kan disini eee kalau PC gue gue pakai Windows 10 kalau di desktop kalau di komputer lebih paremen kita pakai Windows 7 nah nanti itu akan sesuai itu salah satu gunanya nah terus jangan lupa buat nah selalu bersihin Recycobi entah kita buka Recycobi nya ini banyak banget apa-apa ini selalu harus bersihkan mas caranya biasa masih tinggal di bulan kita harus bersihkan rutin di bulan atau 3 minggu nah lalu yang terakhir adalah kita defragment eee D jangan lupa defragment bisa nah jadi dia kita tungguin defragment nya sampai 100 jadi kita sekarang tinggal tunggu aja itu sampai 100 jadi kita sekarang tinggal tunggu aja itu sampai 100 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini kalau fragment nya udah tertulis di kurian statusnya oke berarti udah selesai fragmentnya jadi mungkin itu aja keseluruhan yang selesai maintenance software untuk cdu atau atau 5 kembali kembali nah sekarang aku akan jelasin eee kalau ketika pada masalah nah yang pertama itu adalah kalau misalkan kemudian ingin ingin selamat 3 kali nah berarti ada masalah pada angka pertama yang harus dilakukan kalau misalkan ini adalah jam ketiga prinsip persyarat peningannya bagaimana tiga sdk peningan mehapus agar sentDER ditutup peningan masuk peningan list jadi terlihat tetap iknat tapi nanti ada masalah dengan bagian akar sehingga ya, luar biasa di bagian api ya, nanti di bagian itu untuk bikin-bikin yang penting selanjutnya, terperanggul yang kedua adalah jangan, komputer dulu itu tapi selalu masuk ke web model jadi, kenapa? ya, biasanya coba dulu yang terbuka kalau masih dekat di web model coba dulu kalau masih dekat di web model berarti ada masalah kalau masih dekat di web model kalau masih dekat di web model bisa juga berbesar di web model satu satunya masalah yang ada adalah berarti itu ada masalah atau problem dan juga mengomongan bisnis itu lalu untuk masalah problem yang terakhir adalah bahkan di prosesor baru nah, kita sudah membaca di tulisan kerim di situ salah satunya adalah itu harus kita ngamakan dulu sudah masalah di prosesor yang jajikan di mana posisi posisi yang sangat hal, petaknya juga benar dan lain-lain nah, jadi kalau masih sudah bisa juga coba cek nyampernya atau pakai nyampernya di mana di mana itu sih kalau harus mengecek setiap arah kalau prosesornya tidak bisa banyak jadi itu masalah itu nah jadi itu masalah dari yang kita berhasil masalah-masalah yang ada pada lalu lalu selanjutnya kita akan menghapus data komunikasi yang ada di ee yang terlalu kita akan menghapus data komunikasi yang ada di yang terlalu yang terlalu nah kalau misalkan ada yang bisa direstore selanjutnya jadi misalkan misalkan bukan ada generasi generasi yang dilakukan software ketiga yaitu aplikasi-aplikasi buat sebaliknya dan generasi yang berlaku atau yang terlalu masalah kedua dan tiba-tiba nanti terlalu misalkan software nah itu yang pertama maksudnya di komputer login sebagai admin dan sebagai user jadi kita install web terus maksudnya file software yang terlalu misalkan dengan jadi ini ada bagian pasangan ini terlalu nah problem terakhir pada software adalah apa tidak mendapatkan error di kondisi biasanya terjadi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih